BKSN 2017 Kabar Gembira di Tengah Gaya Hidup Modern Pertemuan Minggu Kedua Kabar Gembira berhadapan dengan materialisme Tujuan Kita memahami dan menyadari bahaya materialisme Kita mampu menimba inspirasi dari sabda Tuhan dalam menghadapi bahaya materialisme Gagasan pokok Dari kisah Orang Kaya Yang Bodoh Menurut Injil Lukas 12 13-21 Ditemukan gagasan berikut Pertama, Yesus menolak menjadi hakim pembagi warisan di antara dua orang bersaudara karena dia datang untuk Mengwartakan kerajaan Allah dan bukan menjadi pembagi warisan Ayat 13-15 Kedua, orang kaya dalam perumpamaan itu dinilai bodoh bukan karena dia mempunyai banyak harta Melainkan karena dia sangat terikat pada kekayaannya dan juga sangat egois Ayat 16-21 Dalam kisah ini, terlihat bahwa orang kaya itu tenggelam dalam gaya hidup yang mendewakan materi Allah tidak mengecam tindakan manusia untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya Tetapi justru itulah yang dikehendakinya Dia menghendaki agar kita giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan untuk berbagi Dengan orang lain yang berkekurangan Namun, kini kita semakin tergoda untuk menjadikan materi sebagai pusat hidup Kita terus mengejar harta kekayaan sampai melupakan keluarga, sesama, dan Tuhan Kita juga menjadi semakin egois dengan tidak mau berbagi dan merasa hidup kita akan aman Damai, dan bahagia dengan menumpuk banyak harta bagi kesenangan hidup sendiri Sebagai orang beriman kita dituntut bersikap dan bertindak tepat terhadap harta kekayaan Bekerja dan berusaha keras untuk memperoleh harta demi hidup yang lebih bermartabat itu wajar dan Bahkan suatu keharusan Namun, upaya memperoleh harta itu tidak boleh menutup hati kita terhadap alasang pemberi segalanya dan Terhadap sesama kita terlebih yang menderita dan berkekurangan Kita diajak untuk selalu mensyukuri apa yang kita peroleh dan sedapat mungkin berbelah rasa dengan Sesama demi terciptanya kehidupan bersama yang makin adil dan makin beradab Pembukaan Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Putera dalam persekutuan dengan Roh Kudus Senantiasa beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih Pada pertemuan pertama Kita diajak mendalami dan merenungkan sub-rema Kabar gembira dan teknologi Agar kita dapat Menggunakan teknologi secara bijak untuk kesejahteraan hidup bersama dan memuliakan Allah Dalam pertemuan kedua ini Kita diajak untuk mendalami dan merenungkan sub-rema Kabar gembira berhadapan Dengan materialisme Materialisme berasal dari kata latin Materia yang berarti benda atau barang Orang yang hidupnya mendewakan barang Atau yang terikat pada barang Atau yang mengejar kekayaan berlebihan disebut materialistis Kita akan mendalami bersama tema ini Untuk menimba inspirasi dari sabda Tuhan dan untuk menghadapi arus zaman materialisme Doa pembuka Bersama-sama Titik Marilah kita berdoa Ya Allah Asal dan penguasa segala sesuatu Syukur dan puji kami haturkan kehadiratmu atas pemeliharaanmu bagi hidup kami Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan Kini kami berkumpul bersama untuk merenungkan sabdamu dalam rangka menumbuhkan sikap yang wajar Terhadap materi, harta, dan kekayaan dalam hidup kami Bukalah mata dan hati kami untuk belajar dari kisah orang kaya yang bodoh agar kami menjadi semakin Bijak dalam memahami dan menggunakan harta kekayaan jasmani Kami mohonkan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persekutuan dengan roh kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Membaca teks Lukas 12 13-21 13 seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku Tetapi Yesus berkata kepadanya Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu 16 kemudian ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan Ada seorang kaya Dan tanahnya berlimpah-limpah hasilnya 17 ia bertanya dalam hatinya Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku 18 lalu katanya Inilah yang akan aku perbuat Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan Di dalamnya semua gandum dan barang-barangku 19 sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku Jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah 20 tapi firman Allah kepadanya Hai engkau orang bodoh Pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? 21 demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri Jikalau ia tidak kaya dihadapan Allah Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus 1. Apa yang diminta oleh salah seorang dari orang banyak itu kepada Yesus? Kurung Buka Ayat 13.2 Apa tanggapan Yesus atas permintaan untuk menjadi hakim dalam perkara pembagian harta warisan di Antara dua saudara? Kurung Buka Ayat 14-15 3. Apa alasan Yesus memberi peringatan kepada para muridnya untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap Segala bentuk ketamakan Kurung Buka Ayat 15 4. Mengapa orang kaya itu disebut bodoh? Dimana letak kebodohannya? Kurung Buka Ayat 21 Titik Ulasan teks Kurung Buka 1. Salah seorang dari antara orang banyak meminta Yesus bertindak sebagai hakim dalam perkara Pembagian harta warisan dengan saudaranya Perkara ini sebenarnya telah diatur dalam hukum Taurat Yakni anak laki-laki sulung berhak mendapatkan dua bagian dari harta warisan ayahnya Ulangan 21 16-17 Karena dialah yang mempunyai hak kesulungan Anak laki-laki sulung juga menerima berkat khusus dari ayahnya Menggantikan ayahnya sebagai kepala rumah tangga Memegang otoritas atas anggota-anggota rumah tangga lainnya Orang itu datang kepada Yesus bukan untuk berdialog tentang apa yang diwartakannya Melainkan bertanya tentang bagaimana mendapatkan kekayaan bagi dirinya sendiri dari pembagian harta Warisan duniawi Kurung buka 2. Yesus menolak untuk berperan sebagai hakim Ayat 14 Titik Di sini dia tentu saja tidak sedang menolak perannya sebagai hakim atas orang yang hidup dan yang Mati 2 Timotius 4 1 Titik Di balik penolakan ini tersirat peran Yesus yang lebih utama Yakni mewartakan kerajaan Allah Bukan untuk mengurusi perkara-perkara kecil yang dapat dengan mudah ditangani oleh seorang rabi Penolakan Yesus untuk berperan sebagai hakim juga karena dia mempersoalkan motivasi dari orang yang Memintanya Motivasinya adalah bukan untuk mendapatkan keadilan dalam pembagian harta warisan Melainkan untuk mendapatkan kekayaan bagi diri sendiri Orang itu bahkan berani menyuruh Yesus untuk memenuhi keinginannya Itulah sebabnya Yesus memberi peringatan kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap segala Bentuk ketamakan Yun Pleonexia Yakni hasrat atau nafsu yang sangat kuat dan tak terkendali untuk memiliki harta secara berlebihan Tanpa memperhatikan situasi hidup orang lain Kurung buka 3 Bagi Yesus, hidup para murid tidak tergantung pada harta kekayaan betapapun melimpahnya Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu Ayat 15b Bdk Lukas 4 4 Titik Hidup mereka bergantung pada Allah dan tidak tergantung pada kekayaan Kata-kata Yesus ini sungguh-sungguh radikal dan kontras dengan cara hidup Berpikir Dan menilai dalam kehidupannya sering mengukur kesuksesan berdasarkan harta kekayaan yang Melimpah Kurung buka 4 Orang kaya itu disebut bodoh Yun Apron Karena tidak bijaksana Bdk Matius 25 1-13 Dan sangat egois Dia tidak menyadari bahwa hasil panannya yang melimpah sebagai suatu kesempatan untuk membantu Orang-orang yang membutuhkan makanan Bdk Lukas 16 19-25 Titik Dia menimbun dan bersenang-senang sendiri dengan hartanya tanpa merisaukan kebutuhan hidup Sesamanya dan hidupnya sendiri di dunia akhirat Dia berpikir bahwa penimbunan harta kekayaan itu cukup untuk membawa keamanan Kedamaian Dan kebahagiaan bagi jiwanya Kurung buka 5 Kebodohan orang kaya itu tidak hanya terletak pada ketamakannya untuk mendapatkan banyak harta Tanpa mempedulikan sesama Tetapi juga pada perhatiannya yang hanya terarah pada dirinya sendiri Orientasi pada diri sendiri ini sangat terlihat jelas dalam banyaknya kata Aku Dalam kalimat-kalimatnya Kebodohannya bisa juga terletak pada kegagalannya untuk mengakui bahwa hidupnya hanyalah sementara Kurung buka Bdk Masmur 39 5-8 90 12 Dan kegagalannya untuk bersandar pada Allah Bdk Yakobus 4 13-5 6 Titik Refleksi dan Saring A Apakah saya sudah berusaha untuk memperkaya iman saya Ataukah saya cenderung hanya berusaha untuk mencari harta duniawi B Barang atau materi apakah yang membuat saya sangat terikat kepadanya bahkan sampai-sampai merasa Tidak bisa membuat apa-apa tanpa barang tersebut C Apakah barang atau materi yang saya miliki mendekatkan saya kepada Tuhan dan sesama Terutama orang-orang terdekat D Sejauh mana saya memanfaatkan barang atau materi yang saya miliki untuk menolong sesama Penegasan Kita tidak boleh berpikir dan bertindak seperti orang kaya bodoh yang menimbun kekayaannya bagi Kesenangan sendiri tanpa sedikit pun memikirkan Allah Sesama dan pengadilan bagi dirinya di akhir jaman Orang kaya itu melupakan Allah dengan hanya memikirkan harta miliknya dan hatinya begitu cemas Serta khawatir akan harta kekayaannya Tenaga Pikiran Dan waktunya diperuntukkan untuk mengejar dan menimbun harta kekayaan bagi kesenangannya sendiri Harta berlimpah tidak bisa menjamin keamanan Kedamaian Kebahagiaan hidup Sebab jaminan hidup itu ada pada Allah Maka Kita harus menggantungkan hidup kita padanya dengan Tidak hanya mencari harta duniawi Tapi juga harta surgawi yang tidak dapat binasa Caranya antara lain dengan hidup tidak tamat Serakah dan egois Harta kekayaan itu anugerah Allah yang tidak boleh dinikmati sendiri Kita diminta untuk berbagi dengan orang yang miskin Menderita dan tersisih demi mewujudkan masyarakat yang makin adil dan makin beradab Kerelaan untuk berbagi itu dipandang sebagai perwujudan Konkret dari kasih seperti yang telah Ditaladankan Yesus Kristus dan jemaat Kristiani perdana Kerelaan berbagi itu pula menjadi tanda bahwa kita tidak begitu melekat dan terikat Dengan harta Kekayaan Maka Kita diminta untuk menata kembali sikap dan tindakan kita terhadap harta kekayaan sebelum Terlambat Doa umat Bapak kami 3. Penutup Doa penutup Bersama-sama Titik Marilah kita berdoa Ya Allah Bapak Maha penyayang dan penyelenggara hidup kami Kami bersyukur atas penyertaanmu dalam pertemuan minggu kedua ini Kami bersyukur juga karena melalui pertemuan ini Kami mampu menimba inspirasi dari sabda Tuhan dalam menghadapi gaya hidup materialistis Kami disadarkan bahwa engkau lah harta kami yang sejati Semoga kami selalu mendekatkan diri kami kepadamu dan semoga apa yang kami miliki juga mendekatkan Kami dengan sesama dan menghantar kami kepada dikausang pemilik Asal, serta tujuan dari segalanya Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan penyelamat kami Amin Marilah kita memohon berkat Tuhan Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Semoga kita sekalian dilimpahi oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Lagu penutup Terima kasih